Dua wakil Indonesia tumbang di semifinal Indonesia Master 2024. Atunggal putra Antoni Sinisuka Ginting menyerah dari non-unggulan asal Kanada, sementara ganda putri Lanitria Mayasari Ripka Sugiyarto ditumbangkan wakil Tiongkok. Antoni Sinisuka Ginting membuat publik istora Senayan kecewa. Menyandang status keunggulan 3 di Indonesia Masters 2024, Ginting diprediksi mulus melangkahi non-unggulan asal Kanada Brian Young. Ekspektasi ini seakan nyaris terjadi saat pebulu tangkis asal Simahi mampu merebut game pertama. Namun keriuhan penonton yang menyaksikan langsung tidak mampu membuat Ginting menyelesaikan laga dengan kemenangan. Ginting menyerang lewat drama rubber game 21-13, 17-21, dan 19-21. Tiga final menjadi milik Brian Young yang akan menantang wakil Denmark, Anders Antonsen. Mereka sih melihat dia mainnya cukup baik sih. Dari defense-nya juga, dari serangannya juga mungkin itu yang bikin jadi kesayangnya juga kurang enak ya dalam pergerakan di lapangan. Dan ya di set ketiga terakhir itu tadi sih, waktu ada perubahan-perubahan sedikit, meskipun leading masih kurang berani dan kurang nekat aja sih. Satu wakil tuan rumah lainnya yang berlagak di semifinal juga tidak mampu menuju partai puncak. Ganda Putri Lani Triamayasari Ripka Sugiyarto gagal balas dendam atas kekalahan dari pasangan Tiongkok, Liu Shengsu Tanning, di semifinal Orlean Master 2023. Lani Ripka harus menyerah dari unggulan empat ini dua game langsung, 14-21 dan 11-21. Dengan demikian, gelar juara ganda Putri Indonesia Masters dipastikan terbang ke Tiongkok, Pelanjang Susiang, Jeng Yu, lebih dulu lolos ke final.